Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Kader Demokrat ini bilang, hanya Rasim Jokowi ada adu domba ulama dan rakyat ditulis oleh Joy Putra di SeaWorld.com. Bapak Presiden Jokowi Dodo, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Kader Partai Demokrat dan juga seorang pegiat media sosial Chris Wamia membuat pernyataan di akun Twitter mengenai Rasim Jokowi ada adu domba antara ulama dan rakyat. Chris miagini bahwa di Rasim Jokowi, Islam dibenturkan dengan Pancasila. Hanya di Rasim ini yang kita temukan, ada adu domba ulama dan rakyat. Islam dibenturkan dengan Pancasila, katanya melalui akun Twitter at Putrawadapi. Chris Wamia, Kader Demokrat. Mulai deh, Kader Demokrat satu ini kambuhan lagi halusinasinya. Sejak kapan Jokowi mengadu domba ulama dengan rakyat? Ulama seperti apa yang dimaksud Chris? Lagian bukannya gak kebalikan bahwa banyak ulama-ulama garis keras sering membenturkan rakyat, terutama umat muslim dengan pemerintah. Dan sikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Jika modal ulama-ulama radikal dan intoleran seperti MRS, Uwaz, Felik Chow, Sugik Nur, dan semua ustad aliran Wahabisme, tentu rakyat yang berakal sehat akan memusuhi mereka. Dan seperti biasa, barisan sakit hati seperti Chris Wamia ketika menyerang pemerintah selalu mudah dipatahkan. Chris hanya meluapkan emosi kekesalan terhadap Jokowi lantaran ingin mencari perhatian. Chris yang juga pembela Ormus FP ini sering melakukan penyerangan terhadap Jokowi dan juga pemerintahannya, hanya berharap dieluk-elukan oleh kelompok radikal. Sudah menjadi biasa jika kaum kafir yang membela kelompok radikal pasti akan disanjung dan dipuji. Contoh yang Gambelang Roki Gerung, Lius Sungkarisma, Natalius Pigai, dan lainnya. Jika Jokowi benci dengan ulama lalu membuat adu domba dengan rakyat adalah salah besar dan fitnah. Jokowi memiliki wakil yang seorang ulama besar, yakni Kiai Marufamin. Tidak pernah ada satu jejak digital pun yang memberitakan adu domba ulama versus rakyat yang dilakukan oleh Jokowi, kecuali berita bohong dan hoax yang diciptakan oleh kaum kadron. Bagi saya, Chris Wamaya yang seorang domba gurun mengiring opini publik agar kaum Islam fundamental semakin membenci Jokowi. Chris adalah bagian dari CKS yang sudah menjadi rahasia umum keluarga ini pembela Ormus Radikal. Isu adu domba ini sepertinya sebuah propaganda yang dilakukan tidak hanya dari kelengen kaum radikal saja. Namun, domba gurun, kafir, dan ateis bisa dikerahkan untuk menyerang Jokowi dengan menggunakan agama sebagai topeng. Dan kita bisa lihat jejak-jejak digital Chris Wamaya yang selalu membela Ormus terlarang FPI. Jadi, tidak usah heran kalau Chris Wamaya adalah bazir demokrat yang ditugaskan untuk membangun narasi agar sebagian masyarakat menilai Jokowi tidak suka dengan ulama. Masyarakat yang cerdas akan melihat sangat jelas bahwa wakil Jokowi adalah seorang ulama dan penasihat istana ada ulama terkenal, yakni Habib Lutfi bin Yahya. Begitulah maling teriak-maling dilakukan oleh Chris dan partainya yang mendukung Ormus Radikal lalu menfitnah orang melakukan adu domba. Padahal mereka sendiri yang membentur-menturkan, teriak-teriak sendiri, dan marah-marah sendiri. Tidak usah bersembunyi atas nama agama dan rakyat. Kelakuan kalian di demokrat sama dengan pemimpin kalian yang merasa tersolimi setelah itu curhat dan bapar. Chris lupa atau memang pura-pura bodoh bahwa di rezim SBY selama berkuasa tidak berani untuk memberangus kelompok Islam Radikal. Banyak orang menilai bahwa pemerintahan SBY memelihara kelompok Radikal ini agar kekuasaannya tidak diutakatik dan aman. Untuk itulah tugas pemerintahan Jokowi semakin berat setelah 10 tahun SBY berkuasa. Tindak tandok kelompok Radikal semakin tak terkontrol dan merasa negara ini milik mereka. Jualan terbaik dan merupakan cara satu-satunya yang harus dilakukan pemerintahan adalah membubarkan ormas-ormas yang dibesarkan oleh rezim SBY. Chris Wamya dan Natalius Pigai adalah sama, dua tokoh Papua yang tidak mencerminkan rakyat Papua secara umum. Menurut saya, masih banyak rakyat Papua yang memiliki akal sehat dan juga cerdas yang menganggap Jokowi sebagai seorang malaikat yang turun ke tanah Papua. Rakyat Papua yang memiliki hati bersih akan berterima kasih kepada Jokowi karena telah banyak membangun di wilayahnya. Biarkan seorang Chris Wamya berlumur dengan kebencian dan dibalut sakit hati karena ia iri dengan kesuksesan Jokowi membangun Papua ketimbang SBY. Kita bisa menilai bahwa semua sindiran dan juga nyinyiran yang datang dari Parti Demokrat adalah sampah yang harus dibuang ke tempatnya. Nyinyiran mereka selalu menyerang yang mudah sekali untuk disemes balik tepat ke wajah mereka. Hanya dengan membuat sensasi seperti sindiran dan nyinyiran di Twitter, Parti Demokrat berharap banyak bahwa masyarakat akan bersimpati dan juga dapat memberikan dukungannya untuk mereka. Tidak ada lagi yang dapat dijual dari partai berlambang meresi ini, kecuali menyerang, menfitnah, ujaran kebencian, dan seterusnya terhadap pemerintah agar lebih banyak diperhatikan oleh kaum sebelah. Demikian kira-kira kata Kura Kura. Terima kasih telah menonton!